Halo guys, ketemu lagi bersama Anggina, Violita Jadi kali ini aku tuh lagi jalan-jalan di Market Farm Ini kan situasinya sudah berbeda, kalian bisa lihat sendiri Ini lokasinya ada di Banjar Sari Kulon, daerah Sumbang Nah, disini aku lagi di kebun yang bisa kita petik sendiri Aku lagi di kebun Markisamadu, ya nih kalian bisa lihat sendiri Sepanjang jalan ini sampai sama itu Markisamadu Contohnya, suka petik sendiri Tuh, kalian tuh bisa petik, nanti terus habis itu kalian timbang Contoh ini ya nih, kita cari yang warnanya agak kayak gini Ini kayak gini yang matang nih, nah kita coba Disini gak cuma ada Markisamadu ya Wah, airnya langsung keluar Disini gak cuma ada Markisamadu ya, ada juga cabai, terus sayur-sayuran Ini tuh Markisamadu Segar Tapi kalau Markisamadu, bijinya dimakan gak sih? Bisa Ibu, Markisamadu bijinya dimakan bu? Enggak Dimakan Semua enak Kalian bisa lihat sendiri Banyak banget Saya lihat nih, dalamnya tuh warnanya kuning gitu, terus kayak ada bijinya gitu, tapi kata ibu aku ini bisa dimakan juga Banyak petan Dia tuh bukan yang asem banget, itu tuh bukan asem manis gitu Oke guys, jadi kali ini aku sama mami aku mau metik Markisamadu, yang mana bu yang kita pilih? Yang merah-merah seperti ini Yang tuh, merah-merah kayak gini yang udah siap buat dikonsumsi karena sudah masak ya ibu ya Betiknya kan kalau udah merah, nih ada yang tersembunyi, gede nih Aduh, iya kan Nanti kita pindah Nih, sebelah sini guys Oh iya Betul Banyak semutnya, tapi tandanya manis Sudah banyak, sudah banyak Sudah dapat satu kantongan, itu tinggal kita timbang Lanjut panen cabai, setelah kita sudah panen Markisa, madu, kita panen cabai Ayo Pak, sini gak ya pak? Yang warna apa? Merah Ya Allah Permisinya ya pak Kalau kita petik Nih 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 Nanti kadang-kadang ada yang lales gitu kan Oh ke atasnya juga Oh Makanya Nombang-nombang banget Iya Kalau ke sini malah gak bisa? Iya malah ketarik Buat kalian yang mau jalan-jalan sama keluarga Dan gak usah bingung Karena di sini ada tempat makannya juga Tuh Nuansanya tuh kayak pedesaan gitu Ada saung-saungnya kayak gitu Kemang-kemang Sape nih habis petik-petik bersama keluarga Langsung makan aja di warung Tobong Sawah Karena nuansanya tuh enak banget Pemandangannya juga indah banget Oke guys Jadi kita lanjut Mau ngambil Atau metik terong Kanan kiri aku tuh isinya terong Sepanjang ini sekarang Nah kita tutup ke atas Mau metik tomat Oke Disitu tuh Turun goyo Banyak sekali Oke kita tutup lagi aja Nih Ini dipet Kita cari Ini warnanya Kita lihat sendiri tuh Dia tuh sampai nyenggol ke bawah Karena Saking berat Saking banyaknya buahnya yang tumbuh Nih Kita petik ya Ini buat Di sayur ataupun di jus juga bisa nih Buat teman-teman yang kalian mau ngajak Anak saudara buat Market Farm Bisa langsung ke Tobong Sawah Buat teman-teman makasih banyak Kalian udah nonton perjalanan aku hari ini Jalan-jalan di Market Farm Dan makan di Tobong Sawah Buat teman-teman area Banyumas Pro Kertol Ataupun yang di luar Banyumas Pro Kertol Kalau kalian ingin Main ke Nuansa-nuansa desaan Terus kalian juga kepingan Metik-metik buah-buahan Ataupun saluran Kalian bisa langsung datang ke sini Terima kasih Sudah nonton Anggilan Cerita Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih.